Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arnidia Zahra, absen 6, kelas 11 di PS1 Nama saya Rokyop Toviano, nomor absen 25, kelas 11 di PS1 Nama saya VNBC Putra Nama saya Rokyop Toviano, absen 12 Nama saya Tiara Amalia Putri Saya Muhammad Taufik Ramadan, kelas 11 di PS1, absen 21 Saya Yulita Dukus Pitasari Saya Anggitmainur Rahma, kelas 11 di PS1, nomor absen 4 Jadi COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus yang baru dan belum teridentifikasi Virus COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan pertama kali penyebarannya di Wuhan Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona yang paling baru Virus yang menyerang organ tubuh paru-paru dan itu bisa mengaklihatkan kegagalan dalam bernafas Cara penularan penyakit ini bisa lewat bersin, bisa lewat batuk, bisa lewat kontak fisik Seperti menyentuh dan berjabat tanam Ataupun melalui benda-benda mati seperti kaca, besi dan lain-lain Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui proplet atau tetesan kecil dari hidung maupun mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin ataupun batuk Tetesan itu kemudian mendala di sebuah benda atau permukaan yang kemudian disentuh oleh orang yang sehat Dan orang yang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, ataupun mulut mereka Cara penyebaran virus COVID-19 ketika tetesan kecil dihirup oleh seseorang yang berdekatan dengan orang yang terinfeksi COVID-19 Untuk mencegah virus COVID-19 ini kita bisa berolahraga dan melakukan gaya hidup sehat Manfaat berolahraga untuk mencegah virus COVID-19 adalah Membuat badan lebih bugat Dan menciptakan meningkatkan imun tubuh sehingga dapat mencegah virus COVID-19 atau penyakit lainnya Olahraga ringan seperti senam dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit Dan kita masih bisa olahraga yang di rumah saja Berolahraga yang ringan tinggal saja Olahraga ringan yang dapat dilakukan di rumah Selamat menikmati Selamat menikmati